Selamat pagi, anak-anak. Terima kasih. Anak-anak yang berbahagia, inilah kondisi fisik di wilayah Indonesia. Di Indonesia dibagi dua, yaitu letak wilayah berdasarkan astronomis dan letak wilayah berdasarkan geografis. Kalau kita bicara letak astronomis, berarti itu ada kaitannya dengan posisinya Indonesia. Yang terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, serta 6 derajat bintang, bintang apa ini? Utara, utara, sampai 11 derajat bujur timur. Ini letak astronomis. Selanjutnya, dari letak astronomis Indonesia ini, Indonesia memiliki dua pengaruh yang besar. Pengaruh yang pertama adalah apa? Yaitu Indonesia beriklim, beriklim, beriklim. Pengaruh yang kedua, adanya pembagian waktu ke dalam tiga bagian, dari Sabah sampai Tauh. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat, yang kedua, waktu Indonesia bagian timur, dan yang ketiga, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Dan posisinya dipengaruhi dari sebetulnya, dari sebetulnya 105 derajat bujur timur. Ini dampaknya apa? Adanya wilayah bagian barat. Kemudian naik ke dalam 120 derajat. Maka dampaknya ada di Indonesia bagian, dan di bagian timur ada statusnya. Dari letak geografis, apakah ada yang dipertanyakan? Kalau tidak ada, langsung berikutnya. Misalkan letak geografis. Sedangkan letak geografis itu apa? Ya, suatu tempat yang berasal kenampakan perlukan bumi dan segitu. Nah, realnya Indonesia itu cerita gimana sih? Karena Indonesia itu cerita gimana? Kalau berdasarkan, ya berdasarkan kenampakan kaum bumi, Indonesia terutam di antara dua salmuda dan dua benung. Dua benung itu apa? Benua Asia dan benua kaum. Tengah-tengah-tengah-tengah. Dan tengah-tengah juga di antara dua samudera, yaitu samudera Hindia, samudera Pasir. Samudera Hindia disebut juga Laut Selatan Jawa atau Jawa Rusia. Tengah-tengah terletak di antara dua benua dan dua samudera. Selanjutnya, berikutnya adalah pengaruh letak geografis. Kalau secara asemunistat di Indonesia terletak dampak pengaruhnya daripada letak asemunistat di Indonesia itu ada dua. yang pertama iklim dan yang kedua adalah pembagian wilayah, pembagian waktu berdasarkan wilayah tadi di bagi dalam tiga bagian. Tidak bagi wajah yang memiliki aktif grafis Indonesia. Berdasarkan letaknya yang di antara dua benua dan dua samudera. Maka pengaruh yang pertama adalah Indonesia mendapat iklim laut yang diubah. yang kedua, Indonesia dilalui dari skatu istiwa. Sehingga Indonesia mendapat panas sepanjang tahun. Selain itu tingkat penguapan di Indonesia itu tingkat. Maka, karena penguapan atau evaporasi yang terjadi cukup lagi, maka intensitas hujan di Indonesia pun juga cukup tingkat. pengaruh itu pun lupa. Indonesia mendapat iklim muson sehingga ini bisa menemani dua musim. Yaitu musim hujan dan musim pengaruh. Yang berlangsung sepiap 6. Ada yang menemukan iklim musim semi di Indonesia? Tidak ada. Kenapa Indonesia berbeda dengan di Eropa? Ya, karena letak biografi Indonesia berbeda. Indonesia letaknya tengah-tengah dari satu istiwa. Sehingga panasnya tentu cukup tinggi. Tetapi, dampak daripada ini pun iklim, selain iklim, tingkat kesukuran. Di Indonesia ini juga cukup tinggi. Bayangkan kalau kamu berada di Eropa, kamu punya puji lompok. Tidak akan tunggu di sana. Sekalipun dibuang sembarang keempat. Kalau di sini, kamu punya lahan saja. Bujinya cabai, bujinya lompok. Kamu taruh di atas. Sudah keluar. Masa itu orang-orang heran. Orang-orang heran. Itu ajaib. Tanahnya sakti kan. Kenapa? Benih-benih ditabur aja sudah bisa tunggu suju. Itulah stopnya. Kita harus bangga sebagai warga saudara Republik Hindu Tidak cukup dikenal, tidak cukup disesan yang terhenti. Membawah pengaruh positif. Membawah pengaruh konstruktif. Apa konstruktif itu? Untuk kemajuan ekono ekonomi. Ini jampangnya. Ini gak hanya iklim raksudnya. Tapi untuk sejarah masyarakat, bidang sosial, bidang ekonomi. Baik, selanjutnya. Bentar. Dari cara masuk. Ini ketaknya. Kamu lihat ini garang-git. Api dua penuh dan dua samut. Jadi posisinya memilang. Ada di tengah-tengah jadi titik istirahat. Ini posisinya karena di tengah-tengah. Ini ada Australia di bagian di atas ada. Jelahnya seperti ini. Posisinya gila. Nah, garis tengah ini tepat. Di tengah. Kalimantan dilalui ke Pontianak. Maka di sana Pontianak itu di detikkan Tuh. Tuh. Kulis. Tiba. Tiba. Ini dampak-dampak daripada dampak-dampak letak geografis tadi. Lanjutnya. Nah, bagaimana dengan letak geografis? Kulis itu adalah batuan. Kulis itu batu. Hubungannya apa? Ustaz. Berarti ada unsur kebatuan. Maka Indonesia Indonesia dilalui oleh gunung berapi dan tidak airan kalau di Indonesia itu sering terjadi gempar. Itu lempeng pasifik yang dipengaruhi oleh sirku mediterania. Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalang itu dangkalang sungka, dangkalang saul, dan daerah laut pertengahan Australia-Asia. Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan mediterania dan rangkaian pegunungan sirkum pasifik. Itulah sebabnya di Indonesia banyak permunculan gunung berat rapi. Karena Indonesia dilalui cincin api mediterania tadi. Kemudian apa? Hubungannya dengan gempa, obolak-balik gempa, terjadi tsunami dan sebagainya. Karena Indonesia itu ada di lempeng, terletak pada pertemuan lempeng yaitu lempeng Indonesia atau yang bertumbuhkan dengan lempeng Asia. Jadi, Mr. akan ibaratkan seperti ini, ini adalah Indonesia. Kalau tanahnya ini longsor, tanah di bawah laut, ini lempeng di bawah laut. Makanya akan turun. Akan terjadi gempa. Gempa bunyi. ketika ini menarik, kalau tanahnya ini longsor ke bawah, maka air laut akan turun ke bawah. Setelah di bawah, dia akan naik lagi. Inilah yang disebut tsunami. Itu krasitas sebenarnya tsunami seperti itu. Mr. bagaimana kalau terjadinya dengan ada gempa yang bisa berpotensi tsunami, ada yang tidak. Yang pertama, tergantung dari kedalaman. Yang kedua, kekuatan gempa. Tergantung kekuatan gempanya berapa. Berapa sekian skala arester. Kemarin kalau di Malang, kita melihat besar sekali itu. Berapa ratus rumah atau berbanjur. Dan inilah kalah. Belum lagi ada gunung meletus dan seterusnya. Karena apa? ini karena faktor letak geologis. Jadi kalau ada orang meletakkan gempa apa, kamu bisa kasih tahu bahwa gempa di Indonesia. Gempa, gempa, itu dikarenain letak geologis Indonesia. Jelas ya? Karena ini otan anak tidak terasa. terima kasih. Terima kasih.